Selamat hari ayam semuanya, atau apapun ini. Oh, akhirnya ayam ini bisa mirip leluhurnya. Lihat deh, gemes banget kan? Nugget yang benar-benar gemesin. Tunggu, hewan-hewan ini kayak lagi pesta kostum hari ini. Pengering anjing? Semoga aja mainan hari ini tentang anabul kita ya. Tapi, pastikan dulu semuanya berfungsi. Untungnya, udah ada anjing yang basah nih. Anjing pintar, tenang selagi dipakaikan sesuatu. Semoga dia nggak nakal saat pengeringnya dinyalakan. Kalau kamu pengen anjing yang bisa mengembang, ini dia. Wow, berhasil! Mumpung kamu di sini, sekalian subscribe ya. Apapun yang bisa bikin anjing mirip balon benar-benar berguna. Payung anjing? Tunggu. Emangnya dia bisa megang gagang payung? Mungkin jawabannya ada pada rantai itu. Benar! Kaitnya bisa bikin payungnya dekat si anjing selagi dipegang. Berguna banget. Kayaknya hujan deras banget. Bahkan bisa dipakai berdua. Tapi yang penting, dapat izin dari si anjing. Kamu sama anabulmu jadi bisa berbagi alat ini. Iya, lemesin biar bisa senyum. Serius, dia terlalu banyak senyum. Tapi, ayo coba dikucing. Wow, dia kayaknya suka tuh. Kamu punya Cheshire Cat ya? Penasaran bisa dipakai buat hewan lain selain kucing nggak ya? Kayaknya banyak yang puas sama benda ini. Dari sudut ini, benda ini hampir mirip wajah. Dengan benda ini, anabulmu bakal selalu ada di dekatmu. Emangnya cuma kanguru yang bisa senang-senang. Mereka udah terlalu lama punya kantong. Jangan lupa tutup rat slitting-nya. Loh, kapan dia pakai jaketnya? Oh, sekarang kamu bisa bawa anjingmu naik sepeda di taman. Menjaganya selagi kamu menyetrika dan mengerjakan hal-hal lain. Memperkenalkan mereka sama bayi lain. Maksudnya, kamu mungkin bisa melakukan itu tanpa kantong. Tapi, nggak seseru pakai barang ini. Dia cuma iri karena bayi kamu lebih gemesin. Apa yang bikin mainan kucing ini lebih interaktif daripada mainan kucing biasa? Kayaknya kita cari tahu aja. Oh, wow! Wow, gerak sendiri. Seru banget main sama kucing. Tapi, kucingnya nggak mau tuh. Tuh, nggak seru deh. Emang sih, kadang ada kucing yang punya selera bagus. Kira-kira ada apa lagi ya buat ayam kecil itu? Moncong bebek buat anjing? Mirip lah dikit. Benar juga. Kalau pakai ini, anjing kamu nggak bakal diam-diam ngambil camilan. Terutama remah roti yang mencurigakan. Hei, aku baca buku Hansel dan Gretel kok. Dan anjingmu jadi punya kostum Halloween lho. Tentu aja, perawatan anjing nggak selalu berupa aktivitas yang seru. Pemilik anabu juga harus kotor-kotoran. Dengan kata lain, sayang, itu bukan tas. Siapin kantong plastiknya. Waktunya jalan-jalan. Tuh, aku nggak mau tahu anjing itu makan apa. Ide bagus. Pakai alatnya. Kamu nggak tahu mainan ini udah kemana aja. Dan kamu bisa membuangnya tanpa mengotori tanganmu. Hei, mau aku jadiin tas, kek? Nggak, kek. Terserah aku ya. Apapun ini, aku jadi ingat landak piaraanku. Aneh banget. Soalnya aku nggak pernah melihara landak. Selain Sonic. Yaudahlah, pokoknya ini pembersih kaki dan kayaknya harus dirakit dulu. Selesaikan dengan air dan tutup. Kencangkan. Kayaknya udah ada yang mau nyoba dengan kaki kotornya. Dia ketahuan. Lihat tuh, kakinya kotor banget. Tiga, dua, satu, berhasil. Kakinya udah bersih. Tapi jangan lupa, dia punya empat kaki. Pastikan semuanya dibersihkan. Dan ada alat bagus juga tuh buat bersihin jejak kaki Anabul di lantai. Namanya kain pel. Alat ini kayak dari film fiksi ilmiah jadul deh. Kamu nggak bakal ngasih permen itu ke anjingmu kan? Ida bagus. Coba sendiri sebelum mengujinya pada anjingmu. Nggak mau kan? Anjing kamu kenapa-kenapa? Untungnya anjing kamu pinter. Selalu ada waktu buat camilan. Wow, tangkapan bagus. Yang kedua berhasil nggak? Yes, kali ketiga pasti bisa lagi. Ini yang keempat. Pinter. Kalau yang kelima, bodoh amat. Udah berlebihan. Iya, anjing pantas dapat camilan setelah olahraga. Apa nih? Oh, sikat mandi buat anjing. Tapi kita butuh alat ajaib buat masukin anjing ke kamar mandi. Oh, cerdas banget. Kamu bahkan bisa masukin sabun. Waktu tuh jadi berharga banget begitu anambulmu masuk air. Wow, kamu punya anjing paling nurut sedunia. Atau ikan peliharaanmu butuh cukuran. Tapi serius, apa sih rahasianya? Ngajakin jalan-jalan. Ngasih banyak camilan. Jangan lupa handuknya. Jangan sampai dia goyangin badannya. Aku kaget juga si anjing pintar ini gak pake handuk sendiri. Andai aja yang lain gampang dilatih buat begini. Oh iya, ada yang mau ngasih tau ke dia gak? Itu punya si anjing. Apa ya selanjutnya? Bola tenis? Hei, itu sih jadul banget. Nah, ini baru keren. Tambahin kecanggihan tekno. Eh, bukan tekno yang itu. Pokoknya dia kayaknya seneng banget. Andai aja ada benda buat bantu kamu masukin bolanya. Keren. Dengan alat ini kita bisa jadi dokter gigi anjing. Oh iya, kamu udah subscribe belum? Ayo dong. Gak usah ditahan-tahan. Hei, anak nakal. Sikat itu buat anjing. Aku harus awasin dia deh. Itu lebih baik. Kalau dilihat-lihat atau dicium-cium. Kita pilih waktu yang tepat buat nyoba. Andai dia ngebuka mulutnya. Jangan lupa dipegangin. Tuh, udah telat. Pantesan aja ada camilan pembersih gigi. Mainan-mainan tadi keren banget ya. Sampai jumpa. Orang menyimpan sidik jari kaki bayi. Mengapa tak lakukan juga dengan anak bulmu? Dan bagian serunya menghancurkan pasirnya sampai berantakan. Kucing ini sepertinya tak ada yang punya. Jadi kita adopsi aja. Buat kaosmu jadi kantong. Dan bawa dia pulang ke rumahmu. Yang nantinya jadi rumahnya juga. Kucing biasanya mandi sendiri. Tapi ini sih repot banget bersihinnya. Setidaknya kulit lebih mudah dibersihkan daripada bulu. Ini adalah tugas dari salah satu gadget kita. Sikat bulu kucing. Dan setelah selesai, mudah sekali untuk membersihkan bulunya. Yang juga jadi mudah digunakan untuk kerajinan. Lagi pula, bulu kucing lebih bagus jadi pelindung telinga daripada nempel di sofa. Mumpung lagi bersih-bersih, sekalian bersihin juga kukunya. Tapi kenapa cuma membersihkan kukunya? Topi ini pas banget. Bayangkan biaya yang dihemat untuk pelitur. Wow, lipstick untuk kaki. Aku sih nyebutnya, postik. Ide bagus. Alat pijat. Tahu kan? Jadi kucing itu penuh kerja keras. Ya ya, harusnya dia merasa nyaman dan rileks. Nah, gimana bikin meja makan ini jadi ramah kucing? Mungkin kotak kardus ini bisa membantu. Lagi pula, kucing udah suka kotak apapun isinya. Dan kamu bisa melakukan apa saja dengan lakban berwarna. Lihat deh warna-warni ini. Udah seperti pelangi. Lakban. Dengan mangkuk plastik ini, kita bisa bikin jendela. Andai saja semudah ini membuat jendela jadi mangkuk. Apalagi yang bisa ditambahkan. Jujur nih, aku nggak heran rumput di halaman itu gratis. Karena repotnya urusan potong rumput, malah mungkin ada yang mau membayar kamu untuk mengambilnya. Oh, ada baju gratis tergeletak di lantai. Bisa berguna. Ah iya, celana jean. Seperti rok, tapi memiliki lubang kaki. Mari kita isi celana dengan baju-baju ini. Dan lipat kedua bagian kakinya seperti duduk bersila. Proyek kita hampir selesai. Tinggal tambah atapnya. Dan sedikit sentuhan terakhir, seperti notes tempel ini. Tempel di seluruh atap seperti genteng. Hmm, apalagi yang seru dan lengket. Tidak bagus. Stiker. Kita bisa dandanin rumah baru anak bul yang jauh dari kampung halamannya. Adakah hal lain yang kucing suka? Sikat botol ini akan jadi sisir kucing yang seru. Apalagi yang disukai kucing. Japit jemuran? Japit jemuran? Emang kucing suka japit jemuran? Oke, aku mulai ngerti apa yang akan dilakukannya. Gantungan ikan. Mendekorasi rumah tak pernah selezat ini. Oho, wow. Bagus sekali. Bingkai fotonya. Permisi, kami cuma ingin pinjam ini juga. Wow, keset ini pas sekali dengan bingkainya. Kebetulan banget. Dan sekarang kamu punya papan garuk-garuk baru. Pot tanaman ini cukup besar. Buat lubang terbuka dan cocok untuk kotak kotoran sementara dengan privasi. Oh, air. Kucing butuh air juga kan? Mari kita tambahkan pancuran air minum kucing. Tinggal tuang air. Sepertinya gantungan ikan kita sudah siap dan tajam baunya. Kamu punya benda lain yang bisa kita tambahkan? Manik-manik ini bisa kasih sentuhan yang tepat. Yuk, kita masukkan benang dan merangkainya. Ini bisa jadi gelang pertemanan yang cantik. Tapi sekarang gulung sisa benangnya dan potong. Jadinya si gelang punya pompom di ujungnya. Bikin berbagai ukuran supaya jadi gorden manik-manik. Selanjutnya, mari kita bolongi bangku ini. Tambahkan piring di atasnya. Dan dengan bantuan cetakan silikon ini, kita bisa isi dengan camilan terbaik sesuai selera. Coba bayangkan bermacam-macam rasa ini. Oh, lihat deh pandangan matanya. Dia punya ide untuk traffic cone ini. Kita harus memotong botol plastik ini dan beri lem panas. Beri lem di sekeliling tepinya supaya tidak tajam. Tempelkan pada cone. Dan isi dengan lebih banyak makanan kucing. Tentunya belum disebut rumah kucing kalau enggak ada segulung benang. Kecuali kita butuh benangnya untuk kerajinan selanjutnya. Cewek ini pernah main catch cradle enggak ya? Kurasa pas sekali dengan seleranya. Oh, boneka hewan ini cocok banget untuk jaring yang baru kita buat. Tentunya, kamu enggak mungkin punya rumah kucing tanpa kucing. Kita lihat apakah dia suka. Dia suka banget atau suka banget. Topi gratis? Wah, kejutan enggak ada henti-hentinya. Dia menikmati sekali pemandangan semuanya. Coba lihat deh. Dia lagi berlatih pakai toilet. Tapi di dalam pot. Sekarang bersantai dengan camilan enak. Dan lebih banyak camilan. Satu-satunya yang lebih baik dari punya kucing adalah jadi kucing. Mia mengagumkan. Sampai ketemu lain waktu. Anjing yang malang. Sendirian di hari yang panas seperti ini. Ayo, tolong dia. Biasanya kita mulai dengan makeover. Andai kutu segampang ini diberantas. Dua mata udah cukup. Lihat, semua serangga ini. Lain kali, kamu harus pakai sarung tangan. Tenang, kita hampir selesai. Teman baru kita masih butuh mandi. Mungkin hula hoop ini solusinya. Keluarkan soldermu. Jangan pernah ditinggal di rumah. Dan buat beberapa lubang. Terutama yang besar. Tolong ambilkan apa yang kita butuh selang. Rekatkan dan nyalakan airnya. Kita udah bikin tempat mandi anjing sendiri. Dia bahkan gak perlu gerak. Kita aja yang gerakin. Oke, kamu boleh gerakin kakimu kok. Anjing pintar. Setelah dibilas, sekarang kita sabunan. Tuang aja ke gadget baru ini. Sikat deh. Jangan lupa dibilas lagi. Untung kita mandi India di luar. Beres deh. Mari kita keringkan. Oh-oh. Ada bagian yang kelewat. Cepat, pasang alat ini. Ini pembersih kaki. Sekali lagi, kita butuh air. Ingat ya, bersihkan satu persatu. Anjing pintar. Dia biarin kita bersihin kakinya. Sisa kakinya bersih. Tapi lihat bukunya. Kita butuh mani paddy. Tapi kita butuh alat yang istimewa. Mari potong kantong ini. Ini bakal jadi pakaian untuk anjing kita. Mari gantung. Termasuk anjing kita. Kamu butuh otot kuat. Sekarang, dia bakal tetap di satu tempat dan kita bisa rawat kukunya. Tapi aku yakin, dia senang dirawat begini. Jauh lebih cantik. Sekarang, ayo pulang. Rumahku, istanaku. Eh, bukan berarti lantainya jadi toilet pribadimu. Oke, kotoran ini gak bakal bersih sendiri. Saatnya penyerok pup tingkat lanjut. Lengkap dengan kantong. Buka saja dan bungkus di sekitar mulut alat ini. Sekarang, kamu bisa mengambil semuanya tanpa ngotorin tanganmu. Ingat, kamu mungkin butuh lebih dari satu kantong. Oh-oh, bulunya rontok. Dia anjing atau kucing? Serius deh. Bulu ini bisa jadi satu anjing baru kalau dikumpulin. Tapi kayaknya teman berbulu kita punya pikiran sama. Ya, penyedot debu bisa bersihin semuanya. Kita harus mengendaliin semua bulu ini. Dan sikat baru ini solusinya. Semua bulunya terkumpul jadi satu tumpukan besar. Dan gampang dibersihin. Bulunya jatuh begitu saja. Ah, kayaknya ada beberapa yang kelewat. Ini solusinya. Semua bulu bakal nempel kayak magnet. Dan tutupnya ngelepas semuanya untukmu. Sayangnya, kita baru mulai bersih-bersih. Oh, sip. Dengan semua kerja keras ini, kita layak dapat hadiah. Buat anjingmu juga. Untung kita punya sekarung makanan anjing ini. Kamu lebih suka cambilan kering atau berkuah? Oke, paling nggak. Kita tahu dia suka. Bahkan pirasatku, dia pengen nambah. Alat ini solusinya. Isi saja dengan camilannya. Dan kalau mau nambah, dia cuma perlu neken satu tombol. Putar-putar terus. Sekarang dia bisa dua, dan tiga, mungkin empat porsi. Dan kita bisa makan pizza. ada yang dijavu nonton ini. Bikin terharu. Hei, boleh bagi tisu itu? Gawat! Televisinya! Mati lampu ya? Anjing nakal! Nanti kamu kesetrum! Kita harus bikin rumah ini aman anjing. Tabung pop ini solusinya. Potong aja. Selipin kabelnya ke dalam sini biar rapi dan aman. Sip, televisinya nyala lagi. Dan kita bisa nonton bareng. Tetap aja. Lebih enak kalau ada privasi. Kayaknya ada yang belum paham. Oh, dia nggak mau pergi. Makanan selalu terasa lebih enak bareng temen. Dan tanpa alat makan. Dan selalu punya pengawas juga nggak kalah menyenangkan. Oh, kamu nggak bakal bisa menghidar. Kita harus kreatif. Dengan sarung tangan karet balon air ini, dia selalu punya sentuhan lembut. Relaksasi bisa ditemukan tepat di telapak tangan Sarung tanganmu. Skagmat! Atau menyerah. Mau yang manapun, dia butuh kegiatan. Tikar ini solusinya. Sembunyiin aja camilan di bawah lapisannya. Dan lihat. Ada banyak tempat persembunyian. Kita bahkan bisa nyembunyiin camilan di tempat terbuka. Oh, dia jago nemuin harta karun. Dia bisa jadi detektif yang hebat. Atau mungkin bajak laut. Teman kita layak dapat ucapan terima kasih. Terima kasih yang basah dan berantakan. Lidahnya butuh kegiatan lain. Tambahin selai kacang ke sini. Dia dapat selai kacang dan wajahmu tetap kering. Semua untung. Saatnya bersenang-senang di bawah sinar matahari. Ayo, kamu juga harus ikut. Dan kita punya setelan yang sempurna untukmu. Kamu bakal terlihat cantik dengan semua pita ini. Dan jangan lupa aksesorinya. Jelas, jangan sampai lupa minum. Dan itu berlaku buat kalian berdua. botol ini solusinya. Kita cuma perlu motong di beberapa tempat. Sekali lagi, solder andalan kita siap membantu. Pastiin lubangnya cukup besar. dan pasang botol yang udah keisi ke sana. Buka tutupnya dan airnya bakal tertuang untukmu. Sekarang waktunya kita nyantai. Oh, oh. Papa razi di mana-mana. Hati-hati. Kayaknya mereka bisa melihat sambil bergerak. Ayo pergi dari sini. Kamu dengar sesuatu? Oh, gadis kecil itu lagi nangis dan megang poster. Kayaknya kita semua bisa nebak ke mana arahnya. Oke, mirip banget. Tapi kayaknya kita harus tes DNA. Setidaknya dia terhibur. Ya ampun. Akhir yang bahagia. Ada kucing. Semoga dia suka selai kacang. Gadget peliharaan super keren. Sampai ketemu lagi. Oh, gadis kaya yang malang. Aduh, gimana nasib semua hewan peliharaannya? Hamsternya dia misalnya. Semua bulu sikat ini bakal bikin bersih kaki. Jadi gampang. Dan lihat, ini elektrik. Tinggal tekan tombolnya dan masukkan air. Tepat waktu lagi. Lihat kaki kotor itu. Gini nih, sebelum dan sesudahnya. Mari kita lanjut. jauh lebih bersih. Tapi, mari kita coba versi buatan sendiri. Cangkirnya udah, tapi bulu sikatnya dari mana? Ide bagus. Jangan lupa tambahin air. Dan kayaknya, kamu harus aduk-aduk sendiri. Tapi, berfungsi dengan baik kok. kamu bisa hemat uang kalau manual gini. ya, waktunya main. Bawa mainannya. Ini kayak sepetak wortel dengan harta karun tersembunyi. Jangan ngeremehin indera penciuman anak anjing. Kayaknya aku ngerti. Gali aja wortelnya. Sekarang, mari kita lihat apa kita bisa bikin mainan sendiri. Kalau kamu pengen main tiktaktus sama binatang, sekarang kamu tahu caranya. Bentar, apa kamu harus makan camilannya juga? Kita punya pemenangnya. Dan dia sportif banget. akhirnya, gadget untuk si hamster. Wow, ini kayak labirin tergampang yang pernah ada. Kamu menang. Dan hadiahnya adalah camilan hamster. Mungkin kita bisa main pakai tabung ini juga. Kita bakal segera bikin labirin kecil kita sendiri. Dan kita bisa bikin makin panjang. Tinggal makan keripik yang banyak. Ngomong-ngomong soal camilan, mau yang manapun, dia pasti senang sama hasil akhirnya. Selanjutnya adalah gadget istimewa untuk si kucing. Wow. Ini ngegabungin bentuk alpukat dengan sesuatu yang bikin kucing melayang. Catnip. kucing ini bakal tidur nyenyak malam ini. Nah, apa yang bisa kita bikin dari gulungan tisu toilet ini? Pertama, potong jadi empat bagian. Satuin jadi bola dan tambahin camilan di dalamnya. Dan sekali lagi, permainan dimulai. Oh, ini gak gratis, tapi gak ternilai harganya. Mana yang bakal dia pilih? Aku sih milih yang buat hamster, soalnya ini sempit banget. Tapi, cuma dengan begini, dia bisa ikut kemana aja. Sekarang, waktunya nyobain tote bike raksasa ini. Ya, jangan pernah remehin kekuatan ruang kaki. Tapi, lubangnya jangan terlalu besar, nanti dia malah kabur. Dan semua orang bisa membelai kaki anjingmu. Oh iya, hewan peliharaanmu gak boleh haus pas kamu ajak jalan-jalan. dan habis diputar sedikit, ini jadi air mancur. Mungkin kalau bikin potongan ini, kita bisa dapat fungsi yang sama. seperti semua kerajinan terbaik kita, waktunya pakai kekuatan api. Tempel ke sebotol air. Buka tutupnya sedikit, dan biarin gravitasi melakukan tugasnya. mau yang manapun, anjingmu pasti suka. Tiang Garuk Karena sama kayak kita, kucing tahu pentingnya mengasah kuku. Bentuknya bagus sih, tapi apa bagus buat ngegaruk? Benang ini harusnya membantu. Mau bagaimanapun, ini kan benang. Dan kucing punya ketertarikan sendiri sama benang. Mari kita lem ke alasnya. Dan tambahin kumis. Biar semuanya mewah gitu. Sip, kukunya lagi olahraga. Dengan mata dan topi, harga segini murah lah. Nah, buat ngegosok badan peliharaan, ini baru tugasmu. Bulu sikat ini bakal membantu ngebersihin bulu kucingmu. Pas banget, dengan semua bulu ini, kita bisa bikin kucing baru. Tuh kan? Kita punya sarung tangan, tapi bulu sikatnya mana? Oh iya, lem tembak. Jangan lupa ditunggu kering dulu ya. Kucingmu suka sih, tapi fungsinya nggak berjalan baik. Kasih ke kucing ini aja deh. Sekarang, kucingmu bisa ngabisin waktu berjam-jam buat nangkep ikan. Tapi, abis ngerjain dia kayak gini, kamu wajib ngasih dia makan malam tuna yang enak ya. mari kita lihat apa kita bisa bikin versi kita sendiri. Daripada kucingmu harus main di dekat aquarium? Tentu saja, nambahin catnip pasti membantu. Dan sekarang, kamu punya karya seni kucing buat digantung di dinding. Mantap kan? Nah, kalau soal kotak kotoran kucing, biasanya lebih mending kita beli yang mahal. Soalnya, kucing butuh privasi. Aku penasaran, mereka emang janjian apa gimana? Mungkin kamu harus konsultasi ke dokter hewan tentang ini. Ya, jangan sia-siain kaos kaki bagus kayak gini. Ini ide yang lebih bagus. Mari kita bikin kotak pasir pribadi. Tinggal bikin pintunya aja. Dan tambahin pasir di bawahnya. Sekarang, kucingmu bisa masuk kapanpun dia mau. Tapi serius deh, mending kamu cepet tanya ke dokter hewan tentang kucingmu dan pupnya. Kayak biasa, aktor hewan kami emang profesional banget. Manusia bisa belajar banyak hal dari mereka. Dan hal menarik lainnya. Sampai jumpa! Oh, anak anjing yang imut. Dan dia cepat besar ya. Tetap aja, anak anjing ini butuh bulu. Sekarang, dia jadi anjing beneran. Makasih, peri biru. Dan dia dapat kejutan. Banyak anak anjing lain bakal dateng. Untung, dia masuk sekolah dokter hewan. Karena ini waktunya USG. Oh, lihat! Ada yang punya kembar tiga. Berarti, sekarang kamu harus makan empat porsi. Nah, itu maksudku. untuk menyerah kotoran yang berguna. Lihat wajah itu. Dia senang bisa membantu. aku kenyang banget. Tapi, seporsi lagi bolehlah. Si pemilik anak anjing juga harus jaga kekuatannya. Dan, kalau dia bisa dapat camilan juga, dia nggak bakal ngeluh. Tapi, semua jadi berantakan. jangan khawatir. Hula hoop ini solusinya. Biar bersih, kita harus pakai air. Ayo, keringin bulumu. Dan sekalian ganti kostum. Terkadang, kamu butuh dan sadadakan. Tapi, bisa kok tanpa banyak bulu gini? Nah, durian solusinya. Iris jadi dua. Oles lem panas. lalu tempel ke dinding. Sekarang, ini jadi tempat garuk darurat. Yang bisa nyimpen semua bulunya di satu tempat. Jelas, kita pengen anak anjing kita punya sedikit bulu. Gawat! Dan bahkan nggak disiram. Tenang, anak anjing kita butuh taman rahasia sendiri. Wow, ayo masukin camilan yang disukain anjing kita. Eh, pastiin masuk ke lubang ya. Ayo, waktunya nyari harta karun. Dan mungkin bisa kamu coba potong. Oh-oh, ada yang nginjek cat. Tapi, jejak kaki ini bagus juga. potong dan susutin di oven. Nah, itu baru namanya ukuran anak anjing. Dan ini mahkota kalung kerajaanmu. ada domba di sini. Bentar, bukan. Ada yang lagi tumbuh gigi. Jangan khawatir. Ayo bikinin dia barang buat dikunyah. Ini celana ketatmu. Bukan cuma satu ya. Sekarang jadiin satu paket staples. Nah, ini solusi kita. Soalnya, selalu ada waktu buat manikur. Sekarang, kamu punya kursi ternyaman di rumah. hotdog. Sosis ini gede banget. Oke, bukan cuma roti yang bisa jadi mangkuk sup. Selain itu, dia suka daging ekstra di ramennya. Dan, jangan lupa berbagi. Oke, kita harus mulai bersihin di bawah sini. Atau, paling nggak, ngawasin bola tenis kita dengan lebih baik. Dengan satu tusukan jarum, benangnya terpasang. Bahkan, cara ini bisa dipakai buat apa aja. Gantung aja, dan jadilah pesta bentuk kotak. Tapi, semua pesta yang seru butuh camilan. Sekarang, mari kita buka. Ini kayak ruang main anak kanjing. Tahan dirimu pas lihat bola tenis. Dia bakal tidurnya nyak malam ini. anjing nyebelin. Ini bukan tempat buat minum. Untung ada ukuran yang lebih kecil. Tekan tombolnya dan isi. Silakan minum. Dan begitu selesai, ayo cari tisu toiletnya. Semangka. ayo kita iris. Ayo kita iris. Cara ini boleh juga. Tetap aja, kita masih harus motong lagi. Sekarang, waktunya ngambil kenikmatan ini. Tapi pertama, kita butuh kulitnya. Dengan mata dan telinga, jadilah anak kanjing. Untuk kenikmatan merah ini, ayo kita keluarin cetakan kue dan buat beberapa bentuk yang seru. Dengan semua hewan ini, kita punya kebun binatang sendiri. Sekarang, satu untukku, satu untukmu. Waktunya selfie. Oke, ini gak bakal bisa di-upload. Tapi tenang, kamu cuma butuh kardus keren yang praktis. Waktunya, pakai pelajaran kelas senimu. Semua warna hijau ini cuma bisa berarti satu hal. Ini, dinosaurus. Oke, hampir, kita butuh kepala. Dan ini dia kepalanya. Sempurna. Kamu bisa jadi apa saja. batasnya, cuma imajinasimu. Terkadang, anak anjing butuh bantuan buat komunikasi. Tapi yang kamu butuh, cuma beberapa tombol. Sekarang, anjingmu bisa ngasih tahu kamu apa yang dia butuh. Entah itu waktu bermain, atau cuma minum. Atau bahkan, memanjakan diri. Bagian, ini usaha buat selalu tampil imut. Sekarang, waktunya pijat. Atau, kalau versinya, gosok perut. Oke, kayaknya fotomu perlu bingkai baru. Tapi bukan cuma itu. Mari ambil folder dokumen. Sekarang, kamu akhirnya bisa menggambar fotomu. Seolah-olah, ini kamu versi kartun. idenya bagus juga. Kita cuma butuh proyektor. Tempel. Tambahin cahaya. Dan nikmati pertunjukannya. Ini yang dinikmu butuhin. Ambil catmu. Dan pakai keterampilan menjiplakmu. empeng. Aku jadi punya ide. Tinggal dipotong dikit. Dan kita bisa masukin camilan scooby. Mari sekalian tambahin dekorasi. Oh, sekarang dia senyum ke kita. Kalian ngerasa pusing juga gak? Oh, kita di mesin cuci. Kayaknya jeans ini gak boleh di laundry. Paling gak, kita tahu siapa yang bisa pakai. Berasatku bilang ini sering terjadi pas hari laundry. Nah, sekarang mereka kembar. kalian harus gantian ya. Jangan lupa, dia ada audisi iklan makanan anjing sejam lagi. Jadi, kapan anak anjingnya lahir? Gadget anjing super keren. Sampai ketemu lagi. hari buang sampah lagi. Perasaan baru seminggu lalu. Oh-oh, tikus pada balik lagi. Bentar, ini bukan tikus. Oh, ada anak anjing imut. Wah, lihat, gak berkalu. Untung dia punya ransel peliharaan ini. akuarium bukan cuma buat ikan lagi. Hmm, tapi ruang kakinya agak sempit. Dengan ransel kayak gitu, keluar angkasa juga dia siap. Baru keluar dari ransel, kaki berlumpurnya udah kemana-mana. Oh, iya, kan dia dari tempat sampah. Ya, mandair hangat solusinya. Tapi, anjing gak bisa ngejilat dirinya sendiri sampai bersih ya. Eh, bentar, itu mah kucing. imutnya sikat anjing. Bahkan ada tempat buat masukin sabun. Mari menggosok. Ini pasti jenis mandi favorit anjing yang gak pakai air, tapi tetap bersih. Untung aja, kalau enggak nanti airnya dikibasin lagi dan kita gak bisa lihat momen indah ini. Wow, dia pasti bersih banget. karena dibolehin naik sofa. Sekarang, dia dapat pakaian juga. Hmm, agak kegedean, tapi mungkin muat pas dia udah gede. Oh, wow, lihat kukunya. Kita butuh manikur segera. Aku pernah sih lihat kuku hijau, tapi cuma kuteks. Kenapa berhenti di kuku? Ayo, rawat bulunya juga. Jelas, bagian terpenting dari rutinitas kecantikan anjing ataupun manusia adalah menjaga kebersihan. Keluarin busanya. Tapi, hari memanjakan diri gak lengkap tanpa masker wajah. Hmm, apa lagi yang bisa kita lakuin buat hari memanjakan diri? Oh, ide bagus. Sikat pake lidah? Aku ulang ya. Bukannya menjilati diri sendiri sampai bersih itu kebiasanya kucing, bukan anjing atau manusia. Paling gak gampang dibersihin. Ah, sekarang waktunya pijat. wih, pijat juga ada alatnya. Pertama, pijatan leher yang mantap dan lanjut ke punggung. Hmm, bisa buat manusia apa enggak ya? Yap, kayaknya bisa. Tapi, mending kamu minta izin dulu sebelum pake. Waktunya makan malam. Sip, karena aku sudah sejam belum makan. Hmm, salad nikmat. Dan anak anjing kita dapet. Hmm, cuma camilan dan kayaknya kurang menggugah selera. Mungkin presentasinya kurang. Ayo potong di sepanjang garis. Kayak mewarnai aja. Karena mau dibengkokin, kita tambahin selotip. Sekarang, bentuknya bagus deh. Tapi, tetap saja jangan sampai kelihatan ini terbuat dari kardus. Cat warna emas solusinya. Plus, beberapa permata palsu. Tapi, bagian palsunya gak usah diomongin. Semua ini cuma buat nampung mangkuk makanan anjing. Oh iya, makanannya bisa diganti juga. Mantap! Anjing pintar, makannya lahap. Langsung ludes. Kayaknya bener, kata orang. Kamu menuai apa yang kamu tabur? Apa anjing ini kenal sama angsa yang punya telur emas? Jangan-jangan mereka sekeluarga. Pasukin laci dulu. Oh, apaan nih? Oh, kayak kalung anjing. Ini yang dibutuhin teman berkaki empat kita. Tapi, bukan cuma itu. Perlian imitasi emang bagus, tapi harus lebih unik. Misalnya, foto yang nunjukin siapa pemiliknya. Jangan lupa direkatin. Dia bakal jadi super ganteng pakai kalung baru ini. Berarti, ini waktunya selfie. ayo senyum. Tunjukin gigimu, tapi bukan ekspresi galak. Ada ide foto lain? Ayo, bikin mingka yang bagus. Sekarang pilih temanya. Ah ya, sumber semua kebahagiaan. Uang, jangan pakai yang asli ya. Walau dari penampilannya, pemilik baru ini mungkin mampu pakai yang asli. Oh, dia bakal super ganteng pas difoto. Dikelilingi, uang. Kayak paman gober. Setelah perawatan seharian, waktunya anak anjing kita nyantai. Kamu sebaiknya ngajak dia main lempar tangkap habis kerebut bolanya. Oh, wow, tulang emas. Semoga itu nggak beneran. Maksudku, giginya bisa patah. Hmm, kayaknya lumayan seru hari ini. Saatnya siap-siap tidur. Atau sebagai gantinya, waktunya bikin kerajinan lain. Hmm, dengan cetakan ini, kita bisa bikin permata kecil dengan berbagai ukuran dan warna. Keluarin semuanya dan kita bisa bikin gadget imut. Kayak di tempat tidur bayi. Tinggal digantung dan dia tertidur lelap. Wow, kukira dia mau denger cerita sebelum tidur dulu. Mari kembali ke siang hari. Waktunya dandan lucu-lucuan. Dan jangan khawatir. Hanya karena anjing biasanya nggak pakai baju bukan berarti mereka nggak bisa pakai aksesori. Wow, imut. Hah, kayaknya dia nggak suka pakai topi. Ada hal lain yang dia suka? Gimana kalau hoodie? Wah, tombolnya sudah bicara. Oh, tapi pasti dia suka warna merah. Dan kayaknya dia setuju. Dengan rantai dan kacamata hitam, dia bikin Snoop Dogg jadi kayak Snoop Cat. Mari kita lihat pakaian apa lagi yang dia pengen coba. Tuxedo putih? Apa dia bakal mirip James Bond? Hmm, mungkin warna lain? Oh, dia lebih suka tampilan hitam yang klasik. dan kayaknya emang lebih cocok. Oh, dia imut banget. Matanya besar. Saatnya seru-seruan sama teman berbulumu. Mana ada yang lebih seru dibanding main sama anjing? Eh, ada. Main sama lebih dari satu anak anjing. Dan yang ini super besar. Bikin pengen meluk. Nggak lama lagi bakal ada lebih banyak anak anjing. Sementara itu pengantin wanita kita yang tersipu pengen makan juga dan mungkin beberapa steak. Tadi itu keren ya. Sampai jumpa. Doli yang malang. Dia bukan lagi gadis yang seperti dulu. Tenang, kita bisa mengembalikannya seperti dulu. Maksudku, jadikan dia seekor kucing. Sayangnya, mama bukan orang yang suka kucing. Kucing malang dan dia nggak sendirian. Jangan khawatir, kamu ikut dengan kami. Hanya perlu menyelinap di belakang mama dan selesai. Sekarang, kita siapkan ruang untukmu. Lemari ini cukup untuk kamu sendiri. Tapi, masih perlu beberapa penyesuaian. Gimana kalau kita buat lubang untuk jadi pintu rumah kucingmu? Dan pasang beberapa bulu sikat gigi. Cocok untuk menyikat bulu. Sekarang, kita gelar karpet. Dan mobil remote ini bisa jadi layanan antar bintang lima. Dan botol plastik cocok untuk menyimpan makanan makanan kering. Taruh di tempat yang mudah dijangkau kucingmu. Siapa tahu dia ingin camilan tengah malam. Lanjut, kita perlu rambut. Tapi, bisa juga pakai tali atau tambang. Apapun talinya, lilitkan pada pipa plastik. Tapi, di mana menaruhnya? Oh, buat lubang saja. Pasang pipa dan lebih banyak pipa. Kamu langsung punya tiang garuk yang besar. Dan, bisa dihias dengan boneka favorit kita. selalu senang bisa membantu. Untuk kucing, toilet pada dasarnya mangkuk air minum. Jadi, pastikan ada asupan air bersih. Sekarang, ambil pop tube dan gulung dengan kertas. gimanapun, tiap toilet butuh tisu toilet. Hei, dari mana datangnya semua kapas ini? Jangan khawatir, kita bisa memperbaikinya. Bahkan, kita bisa membuatnya lebih bagus. Dengan mengisinya dengan camilan. Lihat, mudah banget mengeluarkannya. Dengan sedikit penyesuaian dan bisa jadi sofa. Oh, permen. Oh, slime. Dua hal seru, tapi tak bisa bersama. Nah, yuk, tambahkan catnip sebagai gantinya. Teman kecil kita ini akan memegangnya. Dan kucingmu menjilatnya. mainan yang super menarik. Masukkan bola kecil ke dalam dan kamu bisa melipatnya jadi bentuk baru. Bahkan dengan bola yang masih ada di dalam. Oh, ada bola yang rusak. Tapi kita masih bisa pakai cangkang gelasnya. Lepaskan kabelnya dan isi dengan air. Tambahkan karton dan ponsel dan kamu punya proyektor video baru. Sepertinya kita bisa pakai boneka ini karena udah punya yang asli. Buat beberapa lubang. Masukkan biji-bijian ramah kucing dan air. Boneka ini punya model rambut baru dan kucingmu punya cambilan baru. Lanjut, belah botol plastik besar. Ikatkan tali di sisinya untuk membuat gantungan dan beri sesuatu yang lembut. Pasang kasur gantung untuk kucing dengan kejutan spesial di dalamnya. Oh, dari mana datangnya titik merah itu? Kayaknya dia ingin tunjukkan sesuatu ke kita. Wow, gadget makanan kucing. ayo kita coba dulu. Lihat, makanan kucing bertebaran. Untuk kucingmu, ini makan malam dan pertunjukan. Apa? Ih, gimana cara serangga masuk ke sini? Gak apa. Ambil kardus. dan kita bisa buat rak untuk kucing. Tempat menyimpan semua favorit kucingmu. Yang tentunya sebagian besar adalah makanan. Pastikan kamu menutupnya. pastinya kucing juga suka gulungan menang. Jadi, letakkan menang, beri lem panas pada tongkat, dan susun seperti jembatan. gantungkan. Gantungkan. Lalu, kita coba. Nah, itu baru namanya kokoh. Hmm, sushi. Yuk, kita buat sendiri. Hitam untuk rambut laut, putih untuk nasi, kuning untuk telur. dan tambahkan isian favoritmu. Sekarang gulung dan mulai mengiris. Tapi, ini bukan untuk dimakan. Ini untuk digantung. Hei, kok itu bisa masuk ke sana? Nah, kita bisa pakai ini untuk menyambung pipa ini. setelah aman, kita juga bisa gantungkan juga. Oh, lihat rambut itu. Oh, inspirasi muncul. Yuk, beri warna. Dan buat yang banyak. Jadi, tutup yang nyaman untuk lampu ini. Tinggal beri sentuhan akhir dan lemari kucing kita hampir siap. Saatnya untuk teman kucing kita untuk menjelajahi rumah barunya. kamu pasti kamu pasti tampak lucu saat melewatinya. Hati-hati, ada jalan memutar. Ada banyak banget yang bisa dimainkan. Bahkan, makanan yang enak untuk disantap. hei, jadi imut itu emang bikin haus. Sushi ini kelihatan seru juga. Ayo, kita lihat dari atas. Oh, bola. Ayo, coba menangkapnya. Lihat, dapur yang lengkap. Dan banyak tanaman untuk dimakan. setelah keseruan tadi, saatnya untuk tidur siang. Tapi bagian terbaik dari lemari adalah tempat yang bagus untuk ngumpetin barang. Apalagi kalau kucingmu itu pesulap. Ah, kucing. Ini dunia mereka. kita cuma ngontrak aja di sini.